Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak ucik yang bermapa. Amin, amin, amin. Liga Indonesia kedatangan sekarang dua pelatih top loh. Selain Thomas Doll yang sudah ada sejak awal Liga tahun ini, ada Louis Milak yang bergabung dengan Persib. Dan apakah ini artinya bahwa Liga Indonesia sekarang sudah mulai menarik buat pelatih-pelatih top di luar sana, Bro? Jadi memang kalau kita melihat bahwa pelatih-pelatih top saja, ini kan sepertinya sudah mulai melirik ya, Liga Indonesia. Artinya itu kita punya harapan bahwa Liga Indonesia akan semakin berkembang nantinya. Apalagi kita lihat ada kedatangan dua pelatih top asal Eropa. Yang satu Louis Milak yang sudah punya pengalaman di Indonesia waktu membesut Timnas di tahun 2017 kemarin. Dan juga Thomas Doll dari Jerman. Kita tahu Thomas Doll ini juga selain pelatih, dia juga punya karir sebagai pemain Timnas Jerman. Jadi dua-duanya adalah pelatih-pelatih yang boleh dibilang punya kualitas yang bisa kita nantikan. Apakah kiprahnya nanti bisa memberikan dampak yang lebih baik terhadap Liga Indonesia atau bagaimana? Kita lihat saja nanti, Bro. Iya. Nah, Thomas Doll ini seperti apa, Bro? Profilnya, Bro? Iya. Thomas Doll ini kan memang mantan juga pelatih, mantan pemain juga di era tahun 92-93 ya. Dia sebagai anggota Timnas Jerman, pernah bermain di Timnas Jerman sebanyak 18 kali. Dia juga pernah bermain di klub Hansa Rostock, Hamburg maupun di Dortmund ya. Dan dia juga setelah karir sebagai pemainnya selesai, dia juga mulai fokus di kepelatihan. Di kepelatihan dia juga pernah menangani tim-tim dari Hongaria, dari Jerman sendiri, maupun dari Turki juga pernah dia tangani. Salah satunya dia juga pernah menangani Hamburg, tim senior Hamburg juga di Dortmund. Tahu bahwa Hamburg maupun Dortmund itu boleh dibilang klub-klub Jerman yang punya reputasi sebagai tim kuat di Eropa. Gitu loh, Bro. Nah, kalau dibandingkan dengan Luis Mila? Nah, kalau Luis Mila mungkin ini ya, kalau kita melihat pada karir sebagai pemain, Luis Mila kan hanya tampil tiga kali sebagai pemain tim Spanyol. Tapi, di karir kepelatihannya saya rasa Luis Mila juga tidak kalah menonjol, bahkan mungkin sedikit lebih menonjol ketimbang Tomasdol. Artinya Luis Mila pernah membawa Spanyol sebagai juara Eropa di under 21. Dan ini kan dari situ juga kemudian, track record yang seperti itu juga kemudian yang membawa Luis Mila ke Indonesia. Dia juga bisa melatih Indonesia. Dan saat itu Indonesia sepertinya sebuah tim yang punya gaya permainan yang menarik. Karena dia bisa membawa doktrin sepak bola Spanyol yang bermain offensive dengan alur serangan dari kaki ke kaki. Dan ini kan sebetulnya sangat dekat dengan kebiasaan pesepak bola Indonesia yang lebih tanggap dengan permainan aliran bola dari kaki ke kaki. Dan mudah-mudahan kita lihat nanti di Persib, apakah Persib juga akan berubah menjadi tikitakanya ala Luis Mila atau bagaimana kita lihat mungkin. Nah, artinya juga Tomasdol juga akan membawa filosofinya ke Persija seperti itu. Nah, ini juga ada ini sedikit ini ya. Saya agak, bukan meragukan sih, cuma agak membingungkan juga ya. Karena filosofi sepak bolanya Jerman kan berbeda sekali dengan filosofi sepak bolanya Indonesia. Kalau filosofi sepak bolanya Jerman memang kan mereka bermain dengan cara-cara yang organize dan banyak mengandalkan artretikisme dari tingkat postur, kemudian tingkat artretiknya pemain-pemain Jerman. Mereka juga punya kebugaran tubuh yang bagus. Sehingga aliran sepak bola, gaya bermain sepak bola itu sangat fisikal sebetulnya. Apakah ini bisa diadopsi atau dicari semacam formula baru untuk diterapkan di Persija? Karena kita lihat bahwa pemain-pemain sepak bola Indonesia juga tidak seperti pemain sepak bola di Jerman ya. Yang punya postur tubuh tinggi besar, kemudian punya stamina juga yang bagus. Nah, ini yang menjadi PR tersendiri buat Tomasdol. Berbeda dengan yang Luis Mila. Karena Luis Mila memang dari sejak awal dia sudah punya pengalaman bermain di Indonesia. Karena menangani tim nasi Indonesia. Artinya mungkin proses adaptasi dari Luis Mila itu akan lebih mulus ketimbang Tomasdol. Oke, mudah-mudahan mereka berdua bisa membuat pemain Indonesia lebih pinter lagi dalam arti kualitas yang lebih baik ya. Cuma memang tantangannya adalah diwasit ya. Kemarin juga sempat marah-marah. Itu kemarin kan ada pemain Persija yang kena sikut pemain asingnya ya, sampai tiga jahitan. Cuma pemain persijanya itu hanya, eh pemain lawannya itu hanya kena kartu kuning gitu loh. Betul. Padahal jahitannya sampai tiga loh di pipinya. Dan Tomasdol menganggap bahwa ini udah kelewatan gitu loh. Betul, betul. Ya kan mungkin yang kita sinyalir bahwa wasit-wasit Indonesia tuh terlalu membiarkan atau terlalu lembek dalam mengambil keputusan. Sepertinya itu kejadiannya bro. Ya itu udah dibahas juga ya tempoh hari ya mengenai wasit-wasit Indonesia. Oke, ada harapan apa nih bro dari kedua pelatih ini selain bisa membawa pemain-pemain Indonesia lebih maju lagi kualitasnya? Apakah bisa mempengaruhi liga itu sendiri? Saya menganggap harapannya bahwa mereka berdua ada semacam etalase buat liga Indonesia. Bahwa di liga Indonesia ada pelatih-pelatih yang mumpuni lah katakanlah seperti itu ya. Yang punya reputasi di Eropa. Dan bisa jadi ini juga kan akan menarik minat dari pelatih-pelatih asing lain. Dan bisa jadi juga akan menarik minat dari pemain-pemain asing yang punya kualitas gitu loh. Karena melihat bahwa loh pelatih ini aja mau kok berlatih dalam pemain Indonesia. Itu adalah sebagai magnet bahwa akan muncul pelatih-pelatih yang bagus nantinya dan juga akan muncul pemain-pemain yang berkualitas di liga Indonesia. Dengan harapan juga mereka bisa menularkan gaya filosofi permainan yang mereka bangun ke pemain-pemain Indonesia atau pemain persija dan persip gitu loh. Sehingga pemain persija dan persip bisa bermain dengan gaya-gaya yang mereka sudah yakini gitu loh. Dokternya mereka bawa dari negaranya masing-masing gitu loh. Apakah ini juga bisa mengundang wasit-wasit asing untuk berlaga di Indonesia? Kayaknya enggak ya? Oke sobat bola itulah obrolan kita mengenai dua pelatih top ya kalau disebutnya Marki ya. Marki coach ya di Indonesia. Menurut sobat sendiri seperti apa nih kehadiran mereka di Indonesia? Akankah mereka menggairahkan Liga Indonesia dan mengangkat Liga Indonesia ke kualitas yang lebih baik? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita akhiri dulu video kali ini, kita lanjutin video yang akan datang. Sampai jumpa lagi. Thank you bro.